Saya aja yang share screen sementara Oke siap Kita bisa Mulai Oke siap Santai aja Saya desktop share Baik jadi Pak Editin ya Iya Jadi intinya begini Kenapa kita belajar Ini itu dulu juga Saya gak terlalu Ngerti apa penyebabnya Cuman saya Kalau saya kan Mau belajar apa saja Tergantung Kenalnya pada Tahap yang mana Kalau yang beruntung Kenal di tahap awal Terus dia berkembang Sampai sekarang itu yang beruntung Tidak sedikit yang kenal sesuatu itu di tengah Sudah di tengah Bahkan mungkin di akhir Bahkan mungkin di akhir Jadi kita harus mencari sendiri Kenapa saya belajar ini Jadi ini adalah Foss Viewer Ini layarnya seperti ini Nah berawal dari website yang mana Dari website ini Siap Nah kemudian Fossviewer.com Ini kita punya download Nah disini Ada Beberapa Sistem Tergantung Kita pakai sistem operasi apa Yang mau Windows Ya 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 OS atau Linux Saya pernah pakai yang Linux juga Tidak sulit Menginstalnya Oke Tidak ada masalah Tapi kalau mau pakai Windows pun Ya silahkan Nah hanya saja yang perlu diperhatikan Fossviewer ini adalah program Kecil Jadi programnya itu tidak besar Ini kalau di download itu Zip filenya itu kurang lebih hanya 60 MB Tapi dia punya engine Menggunakan engine Java Jadi Nah kita punya java.com Nah itu engine nya Jadi itu pastikan Sebelum acara Di install Nah tapi kan Sering sekali kita gak tahu Yang mana yang harus di install Sebelum ada aplikasi yang bilang butuh Gitu kan Ya 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 Lebih baik Windows ini di download dulu Kemudian dibagikan ke anak-anak Nah setelah Setelah di jalankan Baru nanti Masing-masing mereka akan Beda Ada yang masih perlu install Java Ada yang mungkin sudah menginstalasi sebelumnya Sudah ada program yang lain yang perlu Gitu kan Jadi Masing-masing Jadi Jadi saya ingatkan sangat mungkin Nanti ada yang minta install Java Oke Nah itu ini awalnya Nah kemudian untuk video sendiri Saya pernah membuat Contohnya yang ini Link nya sudah saya berikan di chat ya Jadi disini Oke 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 Tidak usah saya Jadi disini Kebetulan Diskusi dengan Mahasiswa Jadi ini Masih Tahun berapa ini Kayaknya Tiga tahun yang lalu ya Berarti 2019 Sebelum pandemi Nah ini Termasuk juga Sampai ke Interpretasi Nah itu bisa dilihat Tapi Kalau misalnya Diperlukan Channel Perpustakaan Kacang UGM ini juga Juga Menarik Karena dia sering bikin Banyak rekaman tutorial juga Gitu ya Oke Ada tutorial For viewer UGM Kalau saya ini kan Tutorial For viewer Oke Itu Nah ini Perpustakaan FT UGM Ini coba Iya Iya Itu bisa dipakai juga Nah Tapi sebelum Ke Mana Ke For viewer Kita juga Punya Banyak tool Sebenarnya Jadi Apakah harus For viewer Ya Tidak Nah ini Contohnya misalnya Open knowledge Ini Itu misalnya Kita mau Klik Misalnya Mau Dari Kata kunci Geothermal Misalnya Begitu ya Iya Ini Ini database nya Bisa diatur Kalau yang PubMed Itu yang berkaitan Dengan kesehatan Khusus kesehatan Kedokteran Kalau Base Itu lebih luas Nah ini Kalau saya Klik go Itu dia Akan membuat Apa namanya Ya Ya Membuat Visualisasi juga Sekalian Sekalian saya Jelaskan Siap 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 Nah dia ulang tahun Hari ini Si open knowledge map ini Oh gitu Oh Pantes ada masuk email saya tadi Nah Ulang tahun Iya Iya Ini Pak Jadi Akan moncur lingkaran-lingkaran Yang Di dalam lingkaran itu ada tulisannya Ini temanya Tulisan-tulisan ini temanya Yang Yang dia ekstrak Dari Paper Judulnya Abstraknya Yang ada di dalam library Base tadi Nah kalau ini di Zoom Akan Akan muncul Paper ini Semua pdf Oh Iya Oke Oke Nah Gitu Nah Tapi Open knowledge maps Itu karena dia Berhubungannya dengan Database yang Yang terbuka ya Yang tadi Database sama PubMed Maka Iya Iya Pencariannya Sangat mungkin Tidak sebanyak Kalau kita mencari Pakai Google Scholar Atau Pakai Skopus Itu memang Tidak Terlalu Tidak sebanyak itu Tapi kalau misalnya Kita ingin Pancingan Kata kuncinya Apa Pancingan ini Bagus Jadi Pada saat Pada saat Kita sama sekali Baru Terjun di satu Bidang Kata kunci apa Yang Yang sedang Nongol Begitu ya Sedang menonjol Apa itu kita bisa Secara kasar Kita masukkan saja Kata kunci satu Nah disini nanti Bisa muncul Ini Pak Kemungkinan Kata kunci apa Yang mungkin Kita bisa pakai Oke Oke Berarti kumpulan paper Disitu ada kumpulan paper Dari temanya Ada keyword Betul Siap Siap Dan lebih enaknya lagi Ini itu Bisa disitir juga Ini Ini ada sitirannya Pak Sebentar ya Kalau Site Mana Nah ini Site Nah ini Pak Jadi Link Link Peta kita Yang ini itu Ada disini Pak Ini linknya Tapi sudah langsung Dibuatkan Sitasinya Jadi ini tinggal Oh Iya Iya Siap 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 Nah ini kita coba Pakai kata kunci Yang sama saja Ini yang Oke Ini hidrogeologi Ini tadi Ini hidrogeologi Jadi Untuk Mencari Kata kunci yang terkait Nah yang kedua Itu Menggunakan Dimensions Barangkali Ada yang belum Tahu Dimensions itu Database juga Oke Disini Kalau enggak Apal Websitenya Cukup Dimensions.ai Nanti muncul Landing page Ini Nah ini Ada akses Free web app Ini tinggal di klik Oh Iya Nah ini Ini database Jadi kita bisa Mencari Misalnya ini Tapi bapak sebelumnya Sudah pakai ini Sudah pernah Saya lebih Banyak yang menggunakan Mendeley Prof Sudah bisa dikatakan Sudah familiar Jadi sudah Tapi yang masuk Lebih dalam lagi Enggak lain Kalau Mendeley Itu kan Reference Manager Oh lain ya Lain Oh iya Betul-betul Pusaka Ini itu Seperti Skopos Seperti Google Scholar Nah ini Jadi kita Bisa ketikkan Kata kunci Kemudian Biasanya saya Full data Kemudian Enter aja Nanti muncul Oke Nah ini Ini Paper-paper Yang ada Di dalam Library Yang Mengandung Gata kunci Hidrogeologi Nah ini Persis Persis Untuk Seperti Skopos Kita bisa Lihat Oh publikasinya Itu Tahunnya Dari tahun Berapa Tahun berapa Begitu Ya Hasil pencarian Kita Itu enak sekali Ini sebenarnya Oke Kemudian Bisa di list Juga Mau yang Open access Saja Bisa Tinggal ini Diklik Kemudian Ini muncul Limit Itu Nanti muncul Nah Gitu Berarti Bisa dikatakan Ini Satu tingkat Lebih tinggi Pencarian Apa Mutu Daripada Google Dibanding Google Scholar Ya Filternya Lebih banyak Jadi Kita bisa Filter Disini Jurnalis Misalnya Kita ingin Satu jurnal Saja Spesifik Itu Bisa Beberapa Itu bisa Terus Nah ini Jurnal yang Misalnya saya ingin Hanya yang terbit Di Hydrogeology Journal Ya Tinggal di klik Limit Gitu kan Oke Itu bisa Dieksplorasi Ini saya sangat Anjurkan Karena gratis Dan Filternya Banyak Tidak Tidak Seperti Google Sekolah Nah Terus Disini Juga Ada Research Kategori Jadi Ini Bidang Ilmunya Apa Misalnya Karena Ada juga Yang Hydrogeology Tapi Sebenarnya Bidang Ilmunya Itu Membicarakan Masyarakat Misalnya Social Science Itu bisa Jadi Ini saya Klik Misalnya Yang terkait Sama Geologi Saja Nanti ini Ini Air Hidrogeology Yang Temanya Geologi Oke Siap Terus nanti Ini bisa Lebih menarik Dari Google Sepertinya Bisa Ini Nah Kemudian Ini Analytical View Jadi ini bisa Dianalisis Ini bisa kita Klik Nanti dia akan Melebar Nah ini Analisis Yang Standar Saja Jadi Bisa Lihat Oh Jumlah Papernya Sekian Kalau Yang Bidangnya Earth Science Dan Seterusnya Kemudian Overview Itu Nah Ini Dari Sisi Jumlah Itu ya Oke Dan Mungkin Ini bisa Juga Dari Citation Oh Iya Iya Kemudian Dari Sisi Penulis Penulis Siapa Ini Jadi Yang paling Banyak Menulis Ternyata Orang Jerman Oke Nah Kemudian Ini Network Nah Ini Langsung Muncul Ini sudah Connect Dengan Force Viewer Juga Sebenarnya Oh Dimension Itu Meminjam Engine Force Viewer Jadi Langsung Muncul Di sini Tuh Kan Lebih Enak Ya Oke Ya Nah Ini Analisisnya Sebenarnya Sudah Sudah Sama Dengan Force Viewer Ini Co-authorship Jadi Kalau Ada Paper Jumlahnya Misalnya 400 Paper Siapa Saja Menulis Dengan Siapa Nah Itu Ini Jadi Di sini Terlihat Ada Ada Gang Yang Ngegang Yang warna Hijau Ini Sering Nulis Bareng Yang Biru Ini Sering Nulis Bareng Nah Kemudian Di sini Ada Citation Analysis Ini Analisinya Tidak Sebanyak Force Viewer Kalau kita Pakai Langsung Tapi Ini Sudah Banyak Bisa Langsung Di Save Gambarnya Bisa Bisa Di Screenshot Kalau Ini Citasi Jadi Ada Satu Gang Ini Yang Sering Menyetir Ini Satu Gang Sering Menyetir Oke Keren Wah Bukan Ini Canggih Ini Makanya Mungkin Di Tempat Saya Belum Ada Ini Prof Ya Paling Masih Pake Regresi Berganda Tapi Ini Gratis Jadi Bapak Bisa Login Pak Jadi Saya Bapak Bisa Login Langsung Siap Login Saya Tanpa Login Bisa Tapi Akan Enak Kalau Bisa Login Oke Siap Siap Bisa Bisa Silahkan Aja Iya Iya Eh Mana tadi Eh Malah Ketutup Jadi Kurang Itu ya Sudah Siap Siap Luar Biasa Coba Saya Buka Lagi Tadi Karena Itu Sangat Berhubungan Dengan Post Viewer Juga Kalau Kita Mau Pakai Ininya Sebentar Saya Login Itu Pakai Email Yang Mana Sebentar Sebentar Ini Saya Stop Share Dulu Biar Saya Bisa Login Sebentar Lupa Lupa Pakai Email Yang Mana Oke Sebentar F Dimensions Nah Jadi Pakai Dimensions Itu Sudah Bisa Langsung Dipakai Fosfure Untuk Analisis Cepat Itu Bisa Siap Siap Ini Sudah Keluar Gmail Jadi Kalau Nanti Ini Saya Share Screen Lagi Kalau Bapak Sudah Login Maka Nanti Bapak Bisa Mendownload Pencarian Jadi Jadi Saya Ketik Ini Kan Kata kuncinya Hydrogeology Iya Nanti Ini Bisa Save Export Oh Gitu Jadi Saya Tapi Jumlahnya 256 Ribu Terlalu Banyak Biasanya Saya Melakukan Screening Lagi Disini Pak Yang Ini Dan Satu Lagi Kalau Dimensions Itu Bisa Dia Mengindeks Juga Artikel Bahasa Indonesia Jadi Kurang Lebih Dimensions Sama Dengan Google Scholar Plus Filter Oke Ini kan Filter 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 Ini Ini kan Kalau Google Scholar Enggak ada Ini lumayan 883 Jadi Mungkin Saya Bisa Filter Lagi All Open Access Limit Kemudian Mungkin Saya Bisa Kurangi Lagi Publication Type Yang Artikel Misalnya Kemudian Saya Bisa Kurangi Lagi Mungkin Mungkin Earth Science Oke Oke Apa Namanya Tipenya Nah Nanti Ini kan Ada 225 Ya Nanti Kita Bisa Save Kemudian Export Results Nanti Dia Akan Men Save Menjadi File Nanti Kita Bisa Langsung Pilih Export For Bibliometric Mapping Yang Ini Oke Kalau Bapak Export Yang Ini Ini Bisa Bapak Pakai Kalau Mau Di Import Ke Mendeley Misalnya Ini Bisa Oh Iya Siap 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 Jadi 205 Paper Itu Akan Menjadi Tabel Yang Bisa Di Import Oleh Mendeley Wah Mantap 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 Itu Akan Seperti Itu Bisa Ya Menarik Menarik Ini Kita Pilih Yang Ini Kita Export Saja Nah Tapi Biasanya Mereka Perlu Waktu Untuk Untuk Mengirimkan File Mailnya Jadi Mereka Akan Mengirimkan Email Nanti Kalau Sudah Ini Kalau Sudah Sudah Keluar Hasil File Sudah Siap Dia Akan Nah Kita Bisa Lihat Disini My Account Export Center Ya Jadi Bisa Dilihat Di Export Center Ini Kalau Sudah Ada Ini Bisa Download Ini Sudah Ada Siap Kita Bisa Download Nunggu Email Langsung Nah Ini Hasilnya Adalah Ini Pak Filenya Zip File Itu Bisa Kita Buka Dulu Ini File Ini Saya Hapus Saja Dulu Nah Ini Dimension Nanti File Ini Yang akan Kita Ambil Pakai Fast Viewer Oh Gitu Ya Sekarang Kita Coba Buka Pakai Fast Viewer Ini Kita Buka Nah Ini Fast Viewer Langkah Pertama Kita Harus Loading Dulu File Yang Tadi Yang Dari Dimension Tadi Siap 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 Jadi Kita Pake Create Next Ini Pilih Yang Ini Create Map Ya Bibli Grafik Data Oke Oke Siap Klik Nah Kemudian Pilih Yang Atas Karena Kita Tadi Ambil Dari Dimension Oke Siap Cara Cara Yang Sama Juga Bapak Bisa Pake Kalau Bapak Ambil Datanya Pake Ini Pake Ini Pake Ini Siap 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 Ini bisa Langsung Di Next Oke Pilih Dimensions Siap Siap Pilih Filenya Oke Filenya Tadi Ini Ya 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 Kemudian Next Ya Oke Nah Disini Analysis Nah Ini yang Seperti ini Jadi Bapak Bisa Kalau Saya Yang penting Dua Ini Saja Dulu Dua Yang Yang Paling Basic Ya Dasarnya Basic Itu Dua Siap Siap Oke Ini Co-authorship Jadi Kalau Saya Sering Nulis Sama Pak Lidin Maka Akan Muncul Oke Kemudian Kita Bisa Analisis Co-authorship Itu Dengan Tiga Opsi Yang Pertama Opsinya Penulis Yang Muncul Yang Kedua Lembaganya Yang Ketiga Negaranya Oh Ya Siap Siap Jadi Nanti Bisa Kita Coba Autor Next Nah Disini Tinggal Diset Apakah Satu Titik Gitu Jadi Nanti Setiap Titik Itu Merefleksikan Data Ya Oke Data Itu Bisa Data Penulis Bisa Data Intinya Itu Satu Entitas Paper Satu Penulis Kita Bisa Pilih Baru Muncul Kalau Dia Sudah Punya Lima Makalah Atau Mau Berapa Bisa Oke Jadi Kalau Angka Satu Yang Dipilih Maka Titiknya Jadi Banyak Karena Semuanya Masuk Titiknya Kita Batasi Saja Kalau Orang Sudah Nulis Tiga Makalah Baru Muncul Nah Nanti Kita Pilih Saja Dulu Satu Siap Siap Ini Next Nah Ini Dinolkan Saja Karena Kita Juga Tidak Tidak Berharap Karena Kita In Memasukkan Sebanyak Mungkin Jadi Ini Bisa Dinolkan Kalau Ini Saya Ganti Satu Maka Minimum Paper Yang Minimum Paper Yang Pernah Disitir Sekali Yang Masuk Dalam Perhitungan Kalau Ini Dinolkan Berarti Paper Yang Belum Disitir Juga Masuk Oke Ini Next Kemudian Next Nah Ini Datanya Dibaca Jadi Misalnya Ahmad Cahyadi Itu Nulis 10 Dokumen Oh Iya Oke 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 Siap 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 Tinggal Finish Saja Ini Nah Nanti Muncul Ini Kalau Kalau Datanya Banyak Maka Dia akan Nanya Apakah Mau Ditampilkan Semua Atau Mau Ditampilkan Satu Set Yang Jumlah Titiknya Yang Terhubung Itu Paling Banyak Kalau Ini Kita Yes Maka Yang Muncul Titiknya Sedikit Cuman 58 Iya Tinggal Saya Yes Oke Siap Siap Wah Oke Siap Siap Menarik Ini Orang Yang Paling Sering Menulis Tentang Hidrogeologi Di Indonesia Dalam Bahasa Indonesia Oh Gitu Jadi Siap 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 Ini Kelihatan Saya Tidak Tidak Banyak Ini Tidak Mencun Saya Juga Karena Mikir Dulu Eh Karena Ngelam Perlu Baru Mikir Nah Sekarang Coba Create Lagi Dengan Cara Yang Sama Kita Ulang Ini Tetap Filenya Tetap Oke Oh Stop Rob Stop Rob Yang Yang Di Bawah Centang Next Bukan Next Yang Di bawah Continue Method Sama Post Tidak Dicentang Apa Gimana Ini Ini Otomatis Pilih Yang Default Oh Default Ini Saya Tidak Benar Rubah Rubah Juga Oh Siap Siap Sekarang Kita Bandingkan Kalau Misalnya Ini Tadi Tetap Satu Ya 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 Kita Kita Bandingkan Kalau Ini Kita Pilih No Oke 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 Kalau kita Pilih No Maka Akan Muncul Ini Nah Ini Wow Iya Jadi Kalau kita Pilih No Maka Titik Yang Cuman Satu Dia Nulis Dia Nulis Dia Nulis Sendiri Tidak Nulis Sama Orang Lain Itu Banyak Itu Masuk Jadi Not Connected Oke 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 Mungkin Kalau Disini Saya Ada Disini Iya Iya Nah Ini Ada Pak Putranto Ini Orang Undip Ini Safari Hadian Orang 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 Unpat Hendarmawan Orang Unpat Ini Kan Sesama Orang Unpat Sering Nulis Oh Gitu Kalau Mas Cahyad Ini Orang UQM Kemudian Ini Ini Juga Orang UQM Pak Hendrayana Ini Oh Disini Kan Kita Bisa Melihat Sesama Orang UQM Juga Ada Yang Nge-geng Misalnya Iya Iya Tapi Jadinya ketahuan Kan Tapi Jadi ketahuan Tapi Bisa Bidangnya Beda Hidrogeologi Kan Luas Juga Oke Oke Jadi Kalau Saya Kebetulan Tahu Mas Ahmad Cahyadi Ini Bidangnya Hidrogeologi Batu Gamping Bapak Ini Tidak Spesialis Di Batu Gamping Jadi Dia Hidrogeologi Yang lain Lagi Beda Sub Ilmu Iya Tapi Mas Tapi Mas Cahyadi Ini Ini Dengan Ini Sama Itu Sering Nulis Dengan Pak Aci Juga Ini Seniornya Satu Sub Bidang Ilmu Iya Berarti Terlihat Berkotak Kota Juga Meskipun Pergantung Tinggi Besar Karena Sub Bidang Ilmu Bisa Karena Itu Tidak Harus Karena Ngekeng Tapi Ngekeng Itu Karena Bidang Ilmunya Memang Sub Beda Oke Iya Jadi Kalau Misalnya Saya ulang Lagi Cara Yang Sama Tadi Iya 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 Nah Ini Kita Lihat Ini Saya Juga Penasaran Nama Saya Kenapa Nggak Ada Baudel Sering Juga Nulis Dalam Bahasa Indonesia Oke Irawan Nah Ini Ada Iman Mana Tapi Iman Tapi Ini Bisa Di Oke Di Short Berdasarkan Ini Juga Bisa Rupanya Oh Baik Ini Bisa Di Short Berdasarkan Ini Oke Bisa Bisa Juga Abjad Iya Saya Ada Di Ini Biasanya Oh Irawan Itu Iya Oke Oh Ya Itu Ini Bawah Ada Kok Di Yang Yang Oh Itu Tapi Ini Ini Dengan Ini Sama Ini Oh Oh Iya Cuma Mengingkat Nama Depan Aja Iya Nah Kalau Di Dimension Sama Lens Database Lens Itu Memang Tidak Serapih Di Skopus Karena Kalau Di Skopus Itu Kan Ada Orangnya Untuk Menggroping Saya Bisa Saja Nulis Nama Saya Bervariasi Tapi Oleh Database Mereka Di Gruping Kalau Orangnya Kalau Di Sini Kan Nggak Nggak ada Orang Yang Seperti Itu Ini Apa Adanya Menarik Sangat Menarik Saya Pertama Tahu Makanya Yang Buat Saya Suka Kan Gambar Jaringan Seperti Kayon Setelah Jadi Kalau Kalau Saya Sarankan Bapak Harus Bikin Dua Gambar Jadi Yang Pertama No Dulu Supaya Gambar Yang Banyak Ini Keluar Tapi Kemudian Bapak Harus Pilih Yes Juga Bikin Gambar Kedua Untuk Zoom In Karena Nanti Yang Muncul Hanya Yang Ini Untuk Ngopi Ke Wood Berarti Tinggal Screenshot Bisa Screenshot Bisa Save Juga Bisa Tapi Screenshot Kalau Gambar Si Siap 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 Kita Keluarkan Sebentar Nih Saya Stop Share Dulu Nah Itu kan Penulis Ya Pak Iya 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 Itu kan Penulis Nah Sekarang Kita Ke Anung Kemana Ke Apa Lembaga Nanti kita visual Siap 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 Kita visualisasikan Lembaganya Siap Siap Ini bisa saling Mengadu Lembaga Nah Ini sekarang Lembaga Mantap Mantap Kalau Lembaga Ini di Organizations Ya Next Ini sama Oke Next 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 Jadi ada 105 Organisasi Pak Wah Siap 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 Tapi Dengan Asumsi Para penulisnya Ini tertib Jadi ketika Ketika dia menulis Misalnya Bapak Kalau Nulis Paper Selalu Pakai Nama Prodi Fakultas Sama Universitas Lengkap Atau Oh Bitu Karena bisa saja Kadang-kadang Bapak Hanya Universitasnya Kadang-kadang Hanya Prodi Prodi Menurut saya Yang lebih penting Universitasnya Itu harus disebut Nah ini Kita know dulu Seperti tadi juga Siap Maka akan muncul Gambar ini Wah Wah Itu Sudah ketahuan Yang paling besar Yang mana UGM Iya Ingat ya Kita pakai Kata kunci Bahasa Indonesia Iya Jadi itu Kita Berunut Pak Didin Jadi jangan Kita Menganalisis Ketika kita Menganalisis Gambar ini Itu tidak Nyambung Dengan kata kuncinya Oh Oke Siap Siap Jadi kalau pakai Kata kunci Bahasa Indonesia Maka Sangat mungkin Yang muncul Di sini Mayoritas Orang-orang Indonesia Afiliasi Indonesia Oh Siap 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 Nah ini Hasilnya Satu Sebentar Oke Nah sekarang Coba kita ulang Nah di sini ITB juga Nggak kelihatan ini Saya Nama saya kan Nggak ada Tadi Oh Iya Nah kan Nggak Nggak kelihatan Nah sekarang Kita ulang Organisasi Sama Iya Ini satu Nah saya ingin Mengeluarkan Yang sudah Sebentar Ini saya harus Sebentar Saya ulang lagi Saya ingin tahu ITB Nah saya gini-gini itu Pak Keliatannya hanya satu Ini kita Kegiatannya Tapi Buat saya Ini bisa jadi Kegiatan yang lain Oke Jadi saya bisa Jadi bisa saya Habis Zoom ini Saya kemudian bilang Ke Fakultas saya Ini loh Komposisi Penulis Hidrogeologi Dalam bahasa Indonesia Ternyata Kita ketinggalan Kan gitu Iya Itu Saya lakukan Jadi Banyak orang Pak Erwin kok sempat Padahal Saya mengerjakannya Ini kan Nggak khusus Iya Betul sih Ketemu Bapak Iya Iya Nah ini sebentar Bandung Ini bisa kita Ini kan dulu Bandung berarti I I I Iya Iya Mestinya muncul Kalau nggak muncul Berarti saya yang Nulis Papernya Nggak tertib Itu Oh iya Iya Ini ada nih Bandung bahasa Inggris Iya Bagi isi teknologi Oh siap Hanya 4 Pak Banding UGM yang 53 Hebatan Iya Iya Nah tadi pakai no Sekarang pakai yes Maka nanti kita Hanya melihat yang 21 Nah ini Pak Waduh Ini yang 21 Yang paling banyak terkoneksi Antar lembaga Iya Iya Sekarang kalau kita lihat Kenapa UGM tadi 53 Tidak Tidak muncul disini Iya Karena Dia homogen Oke Oke Coba kita lihat lagi ya Coba kita lihat lagi Gambar yang No Iya Ini gambar lengkapnya Mari kita buktikan Nah Coba kita lihat kesini Dia hanya melibatkan Oke Orang-orang ini Tidak banyak Nah kalau jaringan yang tadi Mestinya yang ini Pak Iya Iya Betul-betul sih Betul sih Betul-betul Saya nulisnya hanya satu paper Satu paper Tapi Apa namanya Organisasi yang dilibatkan dalam paper itu Iya Mencar-mencar Banyak Jadi Yang itu justru yang ditonjolkan oleh fast viewer Yang ini Karena dianggap Koneksinya banyak Terkoneksi ke berbagai macam institusi ya Betul Nah Kalau yang ini Walaupun jumlahnya Papernya banyak Tapi dia hanya terkoneksi ke Sekian institusi saja Tidak Tidak Ya Sip 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 Begitu Nah yang saya bingung Gambar Gambar ITB disini Nah ini Pak ITB gak muncul Kenapa ya Iya 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 Tuh Oh Ini lagi ya Sama dengan Undip Iya Iya Oke Ini ITB Terus nanti yang ini Mana Undip Sama ini Undip juga Iya Kayaknya Oh Karena ini Prof Seperti anu ya Seperti Jentik nyamuk ya Iya Nah ini Nyebar-nyebar gitu Undip-undip juga Apa namanya Kemungkinan Nah itu Satu lagi Adalah negara Pak Oh siap-siap Country Berarti ya Country Oke 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 Ini sama Ini Satu Nah ini Negara-negaranya Kelihatan Kita Iya Jadi saya lebih banyak Pilih No Biasanya Jadi Gambangan Menuncul Itu jadi Lengkap Nah ini Kelihatan Brazil Sendirian Jepang Sendirian Jadi Orang Jepang Ngobrolnya Sama orang Jepang Lagi Jadi Sebenarnya Link Jepang Dengan Indonesia Dalam bahasa Indonesia Tidak Tidak Banyak Gitu Ya Nah Jadi artinya Disini Kita bisa juga Simpulkan Bahwa Kerjasama Indonesia Misalnya Meneliti Air Tanah Dengan Rusia Perancis Dan lain Itu Lebih mungkin Menghasilkan Suatu dokumen Yang ditulis Dalam bahasa Indonesia Oke Oke Dibanding Kita kerjasama Dengan Jepang Kalau yang di Jepang Bahasanya Mungkin bukan bahasa Indonesia Jadi Kita harus Ingat Bahwa kita Pake bahasa Indonesia Nih Sebenarnya Iya Kata kuncinya tadi Bahasa Indonesia Ntar Ini kok hilang Oh ini Kemudian Spanyol Jadi Ini menarik Ini menarik Kalau di Dalam Ini Kalau ada waktu Bisa jadi paper Kok bisa Kok bisa Orang Spanyol Kerjasama Dengan Indonesia Sekaligus Orang Spanyol Ini kerjasama Dengan Inggris Meksiko Dan lain-lain Tapi Menghasilkan Dokumen Berbahasa Indonesia Nah itu Gimana caranya Di kepala kita Kan mestinya Inggris Maksinya Inggris Betul sekali Betul sekali Jadi disini Ada indikasi Bahwa Sering terjadi Sebenarnya Kerjasama Antara Indonesia Dengan orang asing Tapi Produknya Ada yang Dalam bahasa Indonesia Iya Betul Betul Walaupun Produk Produk Bahasa Inggris Pasti ada Tapi disini Ada produk Dalam bahasa Indonesia Yang nyempil Mungkin Mungkin Satu Di antara Iya Siap Siap Menarik Ilmu Ini akan Saya sampaikan Ke Masjidku Nah yang kedua Citation Citation ini Hubungan Menyetir Biasa Ini Kalau dokumen Dengan cara yang sama Kalau dokumen itu Paper Dengan paper Oke Kita coba aja Cepat aja Citationnya 0 Finish Pilih no Iya Nah kalau ini Per dokumen Oke 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 Ini dokumen Nah ini Wih Seperti bola ya Iya Nah Kemudian Kalau mau Satuannya Source Iya Iya Jurnal Oke 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 Jadi jurnal Jadi jurnal apa Menyetir jurnal apa Ini bisa Ini pilih nol juga Iya Jadi ini caranya sama ya Pak ya Prosedurnya sama ini Opsinya saja diganti-ganti Nah ini Pak Jadi masih banyak Kebanyakan Saling menyetir Itu antara IOP Dengan ini Iya Iya Ternyata IOP Lebih besar Prof ya Daripada apa Ya kan Kan Di semua bidang Begitu Conference Proceeding Ada yang banyak Iya Iya Artinya Artinya Yang Dinominasi oleh jurnal reguler Malah tidak terlihat Di sini Prof ya Banyak yang Di conference Ternyata Iya Jadi Di sini kita bisa Sama bilang Indikasi Dominasi lah ya IOP Iya Iya Dibanding jurnal Dibanding jurnal Iya Iya Memang sangat terlihat merah Seperti Kayak bulan gitu Terlihat besar Dia IOP Nah ini kalau Kita ganti Kalau ini penulis Biasa Iya Autor penulis Ini Organization Kita lihat Oke Nah ini Oke Ternyata Lebih besar ya Ya saling Sitir menyetir Sendiri Iya Iya Oke Oh Ada Tiga Jadi ini Tiga Bisa dibilang Cluster Yang saling Iya Iya Pengelompokan Iya ITB Enggak ada di sini ITB ada di sini Iya Iya Oke Ini ITB Jadi memang Tidak ada hubungan Saling sitir Iya Iya Nah Kalau Countries Countries Iya Ini tinggal Sama Caranya Next Finish No Iya Iya Nanya Indonesia Wow Besar juga ya Besar Karena kita Papernya Dalam bahasa Indonesia Oh Iya Oke 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 Jadi harus Dihubungkan Begitu Pak Jadi Tidak bisa Kita Kata kuncinya Misalnya Bapak Pakai bahasa Mandarin Maka yang muncul Mayoritas pencariannya Adalah paper yang ditulis Dalam bahasa Mandarin Logikanya kan Ya Betul Betul Karena itu Ketika tidak jadi gambar Jangan Bicara di luar Paper yang Apa Bahasanya ditulis Dalam bahasa Mandarin Siap Siap Jadi ini Saling sitir Di tingkat negara Iya Artinya apa Bisa saja Kita Interpretasikan Bahwa Walaupun Personil Dari negara-negara ini Itu Saling Menulis Bersama Iya Tapi Bisa saja Juga disini Ada Ada geng Pak Di negara-negara Jadi Ketika Satu orang Kerja di Indonesia Dia tidak Menyetir Temannya yang ada Misalnya Ini nih misalnya Kita lihat Sebentar Nah Ini kan Ada Spain Jerman Indonesia Perancis Sama New Zealand Betul Kita lihat Ada tidak Spain Yang di luar ini Ada pak Oh ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ini apalagi ini France New Zealand Germany France Oh Tartip berarti France New Zealand Gak ada Jadi Artinya Saling sitir Antara orang Jerman Terjadi Di sini Oke Kalau misalnya Di sini ada Satu Jerman Berarti Ada grup Dua grup Di Jerman Ya Ya Ini semua Jerman Masuk ke sini Berarti Memang Satu grup Saja Yang bekerja Dan kebetulan Kerjanya di Indonesia Oke Siap 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 Jadi Itu Cara mengolahnya Sebenarnya Tidak Tidak Rumit Tapi Sumber datanya Yang banyak Jadi Tadi kan Pakai Pakai Apa namanya Dimensions Ini pakai lens Gak bisa nih Pakai lens Gitu Lens Lens Dot org Jadi ini Taruh Lijat dulu Siap 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 Nah ini Lijat Sudah Ada Nah ini Lens Lens Itu bisa Login Pakai Orchid Pakai Orchid Ya Oke Siap 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 Sign in Nah ini Caranya sama Jadi kalau Lens itu Dia juga ada Untuk search patent Ini Ya 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 Jadi kita pilih yang ini Aja dulu Schoolary Works Oke Nanti Kita bisa Sebentar Oh langsung Kesini aja nih Yang ini Oke 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 Kita langsung bisa Ini untuk Non-commercial use Select Confirm Nah kita bisa Langsung cari Disini Oke Searchnya itu Ini terlihat Teruat Memang Karena Sebentar Searchnya itu Ngetik searchnya Dimana Sebentar kok lupa Oh ini Disini Oh iya Jadi Bapak Bisa berdasarkan Judul Oke Oke Hidrogeologi Iya Search Nah ini Wah Ada 173 Iya Bahasa Indonesia Juga masuk Disini Iya Ini Yang tadi Saya bilang Ahmad Cahyadi Oh Iya Dia nulis Tentang Kars Iya Iya Kars itu Batu Gamping Nah disini Nanti ada Ada Filternya Oke Nah ketika Bapak sudah Was Pencariannya ini Nanti bisa Di Export Export Ini Oke 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 Nanti Bapak bisa Send ke Save as CSV Iya 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 Save itu ini nanti Ini data-data ini Dari paper itu Oke Oke Tinggal export Iya 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 Ini file-nya Iya Iya Selebihnya sama Pak Jadi ini create Oh Iya Next Iya Ini kan Ada lens disini Iya Iya Pilih lens Iya Iya Pilih nama file yang tadi Next Nah ini Iya Autorship Bisa langsung Nah Cuman bedanya Kalau lens itu Tidak bisa kita Breakdown berdasarkan Lembaga dan negara Oh Hanya autor saja Autor saja Oke Siap Siap Cara Selebihnya sama Caranya Oke Oke Siap 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 Nih Wow Muncul lumayan disini Saya Siap 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 Mantap 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 Oke Nah Kemudian Contoh yang lain lagi Kalau Oh Satu lagi yang saya mau ini Kasihkan itu Itu sudah Sebentar Coba kalau ini jalan gak ya Text data ya Iya Next Lens yang ini Iya Next Lens Nah jalan Nanti ini untuk Ini kalau ini untuk kata kunci Pak Jadi Oke Oke Astrak dan lain-lain itu Abstrak dan lain-lain itu akan dibaca sama dia Untuk dia membuat ini Iya Iya Temanya Tema dari Paper yang Yang seratus Itu tadi Iya Iya Ini Masukkan misalnya tiga Kalau satu terlalu banyak biasanya Iya Iya Kalau tiga Berarti yang disebut minimum tiga kali yang masuk Iya Iya Keren ini Wah Iya Kayak pelangi ya Jadi ini Kata kunci-kata kunci yang terkait Pak Jadi ini temanya Temanya Ini juga bisa Oh Iya Dibuat seperti ini Mantap 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 Terakhir kalau dimension Bisa gak ya Untuk ini Sebentar Ini Pilih yang nomor tiga Iya Iya Ini Dimensions Yang dimensions Tadi yang ini Oke Maksudnya bisa Oke Wah Mantap ini Nah ini kita biarkan dulu 10 Iya 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 10 aja udah 56 Banyak Nah ini Wah Bisa Bisa Wai Jadi ini kata kunci tema dari paper itu dia coba Munculkan Nah ini adalah kata-kata Yang muncul minimum 10 kali Disebutkan Wah Seperti benang ya Benang yang apa ya Kalau orang-orang Bunga itu benang kusut Iya Jadi itu Nah untuk lens sendiri Ini analisisnya Lumayan juga sebenarnya Tanpa Foss viewer Ini bisa kita klik analisis ya pak Iya 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 Nah dia bisa Memunculkan ini Jadi top Institution yang nulis tentang hidrogeologi Iya Jadi ini yang buku Yang buku Iya Yang buku Ini kata kuncinya Oke Oh ini bidangnya Sorry Bidangnya Iya Keren ini Nah ini Jadi kalau di breakdown Tema Aquifer Lingkungan Hidrologi Karena hidrogeologi itu ini Di ITP nomor 2 Lumayan lah Walaupun 1 Iya Saya lumayan Mantap 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 Yang penting nongol Walaupun 1 Iya Nah ini Menarik ada Ada negaranya pak Oh Jadi kalau ini Kalau misalnya Bapak Kata kuncinya apa Temanya Management apa Management Management Apa manajemen Manajemen pemasaran Pemarketing Marketing Misalnya Marketing Iya Iya Oh ya banyak itu bro Banyak Nah kalau Dianalisis Nanti petanya Bisa kelihatan Iya Iya Bentar Woi Iya 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 Yang getol Nulis tentang Marketing Itu Amerika Paling Iya Iya Betul 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 Karena dia punya American Marketing Association AMA Jadi Memang Paper-paper top Kelas wahid Di situ Itu semua Top rank Semua itu Di setelah IBC top tier lah Menurut mereka Yang kualitas nomor 1 Tapi kalau salah Salahnya Keterlaluan juga Iya Juga bro Nah jadi Kesimpulannya Siap Siap Kesimpulannya Fosfure Bisa dipakai Satu Oke 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 Kemudian Fosfure itu Tidak bisa jalan sendiri Dia harus Membaca data Oke Itu bisa diambil Dari Database Work of Science Kopus Yang gratis Hari ini kita latihan itu Dimensions Dan Lens Oke Siap Siap Nah Datanya Datanya Berasal dari mana Dari Dimensions Dan Lens Iya Kok bisa keluar data Itu dari pencarian Iya Iya Pencariannya berdasarkan apa Berdasarkan kata kunci Iya 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 Kemudian Pertanyaan berikutnya Kalau tidak pakai Fosfure Bisa tidak Sebenarnya Juga bisa Iya Iya Masing-masing Database tadi Yang dua Tadi menghasilkan Analitik Juga Iya Iya Itu juga Bisa dianalisis Kalau mau Iya Begitu Pak Iya Siap Mudah-mudahan Maturnun Pak Prof Luar biasa Ini saya harus Langsung aplikasikan Siang ini Saya jam dua Kan tiap hari Rabu Tiap hari Rabu Karena Senin selasa Saya ada jam Ngajar Rabu itu ada Kucing klinik Sudah Tiga kalian lah Nanti Nah Recananya Sambil Pak Ada Ini baru Bet satu Yang bet dua Belum Karena Rata-rata Ya biasa lah Kalau suasakan Kita berikan bonus Satu kali pertemuan Itu satu judul Calon judul Untuk proposal Penelitian mereka Ada Semangat Dan Antusiasnya Luar biasa Jadi Bukan karena ininya Tapi karena judul Judul yang dicari Bukan karena latihannya Tapi saya bilang Apapun itu bentuknya Mau coaching Atau Mau pelatihan Atau apalah Namanya Jangan melihat hasil akhir Tapi melihat proses Ke arah hasil-hasil akhirnya Saya bilang Jadi Bukan melihat Aplikasinya Tapi Semangat belajar Dari aplikasi baru Yang saya berikan Saya bilang Jadi Tidak ada bedanya Antara Lombok Dengan Bali Dengan pulih yang lain Jika Pengajiannya peduli Dengan kehidupan mereka Dan mentransformasi Ke mahasiswa Itu saya sampaikan Jadi Terakhir Cara-cara begini Ini bisa dipakai Sebenarnya Untuk Mendapatkan Research Gap Oh iya Siap Siap Itu bisa dipakai Jadi silahkan Ya Dilajari saja Siap Siap Ini sifatnya kan Subjektif Juga Ya Interpretasinya Tergantung masing-masing Iya Betul Betul Siap Maturnuhun Prof Saya luar biasa Pagi ini Tidak sia-sia Saya Berusaha Menyambung Tapi akhirnya Ya pakai HP saja Lebih enak Saya Sudah Terima kasih